Halo guys, welcome back ke Korea Realmeet lagi Jadi hari ini hari valentine Ketepatan, semoga bisa terupload sebelum Hari valentine ini berlalu Jadi, bagi kalian yang belum tau Tolong lihat videoku Yang mengenai hari valentine, tak taruh judulnya Di bawah ini, dan Seperti kalau yang sudah lihat, abis tau Kalau saya sudah dapat coklat, dan Ya, coklatnya kayak gini, ada gambarnya kan Oke, jadi Bagi yang sudah nonton, terima kasih Terus yang belum nonton, mohon ditonton Setelah selesainya dari video ini Nah, bagi yang single Gak apa-apa, kalian sedikit semangat Pasti Ada pasangan yang datang untuk kalian Yang sudah ada, semoga kalian sudah Menikmati hari valentine yang romantis Ataupun yang enak lah pokoknya Seperti itu, nah, hari ini sebenarnya Tema videonya itu gak ada hubungannya Sama valentine lagi, tapi Beberapa dari kalian itu banyak yang tanya Sehari itu disitu, kamu pakai uang Berapa sih di Singapura ini, jadi Pengeluarannya berapa berhari Jadi Pengeluaran yang kali ini itu Sebagai pelajar, jadi bukan sebagai Turis atau orang yang makan di luar Atau bukan sebagai orang kantor Jadi sebagai pelajar, oke Tak tunjukkan dari paginya aku bangun Sampai malamnya, oke Langsung kita mulai Jadi, di pagi itu aku bangun pagi Seperti biasanya, ini ketepatan Waktu hari ngejem, jadi aku Sebelum ngejem, seperti biasanya Aku bikin kopi di rumah, jadi Anggapannya gratis ya, soalnya kalau Ngitung per gelas ini udah repot Jadi, kopi di rumah pertama gratis Habis itu, aku langsung naik bis Ke sekolah, ini sekitar 77 cent Karena masih dekat sama rumah 77 cent Setelah itu aku ngejem, kita tunjukin sedikit videonya Ya, jadi ngejem gini kan juga asik sama teman-teman ya Memang seperti ini Nah, apa, apa, apa Up, 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 up Deep breath, deep breath Deep breath Go Come on, come on, come on Up Ah Ah Digomu Habisnya ngecim Aku kembali lagi ke rumah Untuk mandi, ambil laptop Nah, terus macak dulu Biar keren, ya enggak lah Cuman biar lebih bersih dan Enggak perlu bawa terlalu banyak barang Soalnya kalau mandi di sekolah itu bawa handuk Terus bawa sabun Repot, jadi lebih baik aku pulang rumah Nah, jadi pulang rumah berarti 77 cent lagi Sampai di rumah aku mandi, aku kemelek Ke sekolah, itu 77 cent lagi Oke, nah sesampainya di sekolah Aku Yang pertama tabel itu yaitu Kopi O kosong Kopi O kosong itu sama kayak kopi hitam Cuman namanya kalau di Singapura kopi O kosong Enggak ada gula, enggak ada susu artinya Ini 85 cent 85 cent Nah, habisnya Kopi ini tentu aku kerja tugas Cek ini dan itu Habisnya itu aku pergi makan Bukan pergi makan sih, pergi beli makan Bungkus serta apa lagi ke tempat kerjaku Biar aku bisa Sampai kerja dikit gitu Nah, ini aku beli Steam Chicken Rice di toko Indonesia Harganya itu sebenarnya 4,5 dolar Isinya itu 1 nasi Sama 1 ayam Tapi karena aku tambah 1 potong Ayam sama tahu Yang harganya 3,5 dolar Sama 50 cent Jadinya total 8,5 dolar Oke Nah, habis itu Nggak lama lagi aku lapar lagi Jadi aku pergi makan lagi Kita tunjukkan gambarnya Nah, jadi disini itu harganya sekitar 5 dolar Ini total 5 dolar 3,7 itu nasi sama lauk Tusuknya itu 1,3 dolar Oke Habisnya itu aku kerja lagi dikit Eh, nggak lama temanku datang Ngejak aku makan malam Makan malam ini Aku makan yang agak lebih enak Yang banyak dagingnya Aku makan Aston Ini kayak Western Atau makanan barat yang murahan di Singapur Nah, itu Harganya 6,9 dolar Isinya itu chicken chop Sama sayur Sama Big Beans 6,9 dolar Habisnya itu aku kerja tugas lagi Tapi karena sebelum aku pulang Dan sudah kecil Aku agak lapar Aku ke McDonald's lagi Nah, disini itu sebenarnya aku Beli A meal Tapi yang tak makan itu cuma burger Jadi yang tak hitung cuma Burgernya aja Burgernya itu sekitar 3 dolar Jadi Ya, seperti itu Dan habis makan McDonald's Aku pulang ke rumah itu 77 cent lagi Jadi total lebih 4 kali Dalam satu hari Oke Totalnya adalah Sekian Tentu juga di gambar Oke Dan juga Kurs sekarang itu sekitar Sekian Jadi, kalau tak total Itu seperti ini Oke Jadi ini Tergantung dari jumlah Atau porsi makan Kalian juga Jadi kalau aku itu Kalau pas nge-jim Makannya akan lebih banyak Jadi lebih banyak pengeluarkannya Dan kalau di hari Nggak nge-jim tau Makannya lebih sedikit Daripada ini Oke Ya, jadi seperti itu Kalau kalian Mau juga Mau tahu juga Mengenai Pengeluaran Kalau makan di tempat Luar Dan tempatnya kayak apa Boleh taruh komen Sama like Tak hitung dulu Angkanya seberapa Kalau memang banyak Nanti tak coba Waktu pergi makan keluar Atau pas nge-ada pelajaran Satu hari Tak pergi makan keluar Terus tak dokumentasikan Semua pengeluaran Oke Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye-bye Oh Hampir lupa Tetap subscribe Dan share video ini Oke Bye-bye Bye-bye Terima kasih.